Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 yang berbahagia Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat, senantiasa bergembira Dan tetap semangat mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru dari sekolah Baiklah anak-anakku pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di tema 5 Atau di tema cuaca ya Kali ini kita sudah sampai pada sub tema 3 Yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia Namun pada kesempatan kali ini Kita akan belajar muatan pelajaran SBDP KD 3.1 Mengombinasikan garis, bidang, dan warna Untuk membuat pesan bergambar Atau membuat sebuah poster Nanti di akhir pembelajaran Bapak dan ibu guru inginkan Kalian bisa membuat poster Bertema hemat air Mari kita mulai pelajaran kita Jangan lupa berdoa Sebelum belajar Baiklah anak-anakku Siswa-siswi kelas 3 Yang bapak dan ibu guru sayangi dan banggakan Kita mulai dari pengertian poster Apa itu poster? Poster adalah Sebuah karya 2 dimensi Artinya apa 2 dimensi? 2 dimensi itu mempunyai Panjang dan lebar Karena dituliskan pada selembar kertas Atau selembar kain Intinya poster itu apa? Poster itu berisi Ajakan Untuk melakukan kebaikan Jadi poster adalah Sebuah karya 2 dimensi Yang isinya Berupa ajakan Untuk melakukan kebaikan Misalnya Ajakan untuk menjaga Dan melestarikan lingkungan Menghemat air Hemat listrik Poster yang mengajak Untuk gemar membaca buku Poster yang berisi Untuk mengajak Membuang sampah Di tempat sampah Menjaga sungai Agar tetap bersih Gemar menabung Dan sebagainya Nah namun Nanti yang akan kalian buat Adalah poster Bertema hemat air Ini hanya contoh-contoh saja Macam-macam isi poster Namun yang kalian buat nanti Di akhir pembelajaran adalah Poster yang bertema Menghemat air Nah Saya jelaskan kembali Karena poster ini Merupakan sebuah karya 2 dimensi Ini poster bisa dibuat Di beberapa media Biasanya Berupa kertas Dengan berbagai macam ukuran Ada yang berukuran besar Ada pula yang berukuran kecil Kecil yang misalnya Kertas A4 Misalnya seperti kertas A4 Ada juga poster yang dibuat Dengan bahan spanduk plastik Atau biasa disebut MMT MMT itu apa Metromedia Teknologi Oke kita lanjutkan Karena berupa ajakan Ini kan isinya berupa ajakan Karena berupa ajakan Maka agar terbaca dengan baik Tulisan di dalam poster Poster harus dapat dibaca Dengan jelas Nah Oleh karena itu ya kita Harus menyesuaikan Bentuk tulisannya Ya Besar kecilnya tulisan Ini kita perhatikan Ya Dimana Tulisan itu kita tempatkan Itu juga kita perhatikan Apakah posternya itu tulisannya Kita letakkan di Paling atas Di bawah Di tengah Itu harus kita perhatikan Agar terbaca Oke Kemudian Yang tidak kalah penting Adalah Agar poster yang kita buat itu Menarik Maka Selain berisi kalimat ajakan Yang bagus Dan terbaca Poster juga dibuat Dengan warna yang Menarik Ya Oke Nah Sekarang alat dan bahan Untuk membuat poster Pertama Kertas gambar Ukuran A3 Nah ini A3 ini Buku gambar yang besar ya Tapi nanti kalian buat Dengan Kertas A4 saja Yang tidak usah terlalu besar Tidak apa-apa Yang kertas A4 Atau kertas HPS biasa Ya Boleh Kemudian Siapkan juga pensil ya Kemudian Sepidol Pensil warna Atau crayon Atau spidol warna Ya terserah kalian ya Yang kalian Punya di rumah Atau yang kalian Paling nyaman Untuk Membuatnya ya Yang paling Suka kalian gunakan Yang mana Boleh pakai pensil warna Boleh pakai crayon Boleh pakai spidol warna Kemudian yang terakhir Kita Gunakan penggaris Penggaris ini Untuk membuat Garis tepi Jadi kertas Gambarnya Nanti kita kasih Garis tepi terlebih dahulu Agar terlihat Rapi Ya Nih ya Lanjut Sekarang Langkah-langkah Membuat poster Ya Yang pertama Tentukan bidang Untuk membuat poster Berikan garis tepi Terlebih dahulu Menggunakan spidol hitam Garis tepi Menurut saya Akan membuat poster Lebih rapi Setelah itu Setelah kita Buat garis tepi Tentukan tema poster Ya Ajakan kebaikan Apa yang hendak kita Sampaikan di dalam poster Yang akan kita buat Ya Temanya adalah Hemat air Ya Yang akan kita buat Nanti adalah Tema hemat air Yang ketiga Buatlah Sketch Terlebih dahulu Dengan menggunakan pensil Sketch saya itu Seperti Rancangan Tuliskan dulu Kalimat poster Ya Ditulis Besar kecilnya Tulisan Ya Perhatikan Besar kecilnya Tulisan Rencanakan juga Ukuran Gambar Ilustrasi Poster Nanti kita Akan kasih Contoh Jadi Jangan sampai Tulisan Yang kita Buat Nanti Terpotong Kalau kita Langsung Apa Langsung Menuliskannya Kita pakai Squiddle Kita pakai Pensil Dulu Agar Bisa Pas Dengan Ukuran Kertas Setelah Pakai Pensil Nanti Baru Ditebalkan Dengan Squiddle Oke Nomor Empat Setelah Sketch Selesai Dibuat Mulailah Untuk Mempertebal Tulisan Atau Gambar Dengan Menggunakan Squiddle Nah Kita Setelah Rancangan Poster Dengan Pensil Itu Kita Selesai Selesai Kita Buat Langkah Selanjutnya Kita Perkebal Tulisan Atau Gambar Dengan Squiddle Hitam Setelah Itu Baru Yang Terakhir Adalah Kita Warnai Poster Diwarnai Tulisannya Apakah tulisannya Semuanya Hitam Atau Tulisannya Warna Warni Kemudian Tentu saja Ilustrasinya Atau Gambarnya Gambar Poster Ini Kita Warnai Biar Tampak Menarik Oke Sekarang Kita Lihat Contoh Contoh Poster Hemat Air Kalimatnya Ayo Hemat Air Ini Tulisannya Terbaca Ayo Hemat Air Tulisannya Pakai Warna Kuning Dengan Garis Tepinya Hitam Gambarnya Seperti Ini Gambarnya Ada Ember Dan Keran Dengan Latar Belakang Warna Merah Muda Atau Warna Pink Kalimat Kalimatnya Ayo Hemat Air Karena Berisi Ajakan Untuk Hemat Air Selain Kalimat Ayo Hemat Air Kita Lihat Lagi Contoh Poster Yang Lain Hemat Air Matikan Keran Matikan Keran Air Jika Tidak Digunakan Gambarnya Cukup Keran Saja Ya Keran Sudah Cukup Gambarnya Cukup Keran Yang Jelas Nanti Semua Bidang Gambarnya Itu Penuh Tertutup Oleh Warna Kertas A4 Nanti Penuh Dengan Warna Seperti Ini Ayo Hemat Air Kemudian Yang Kedua Hemat Air Matikan Keran Air Jika Tidak Digunakan Contoh Yang Kedua Kita Lihat Contoh Selanjutnya Hemat Air Bersih Untuk Hidup Lebih Baik Gambarnya Cukup Galon Cukup Galon Air Mineral Galon Aqua Galon Apa Itu Hemat Air Ini Semua Tulisannya Terbaca Jadi Kalian Harus Perhatikan Tulisannya Bisa Terbaca Dengan Jelas Letak Yang Pertama Di Atas Di Atas Di 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 Bawah Contoh Yang Ke Empat Hemat Air Untuk Generasi Mendatang Ini Tulisannya Juga Terbaca Gambarnya Juga Sesuai Nanti Silahkan Kalian Coba Berkreasi Contoh Yang Terakhir Ini Saya Kasih Satu Lagi Contoh Ada Lima Contoh Hemat Air Selamatkan Bumi Gambarnya Keran Ini Di Dalam Tetes Air Ini Ada Bumi Menyelamatkan Bumi Hemat Air Selamatkan Bumi Itulah Beberapa Contoh Poster Bertema Hemat Air Cukup Jelas Ya Intinya Adalah Kalian Harus Perhatikan Kalimat Yang pertama Kalimat Ajakannya Seperti Apa Ayo Hemat Air Atau Matikan Keran Juga Sudah Tidak Jika Sudah Tidak Digunakan Ayo Menghemat Air Agar Untuk Kehidupan Lebih Baik Yang pertama Kalimatnya Seperti Apa Kemudian Yang kedua Kalian Harus Perhatikan Ukuran Ukuran Kulisannya Ukuran Hurufnya Harus Terbaca Dengan Jelas Kemudian Yang ketiga Adalah Warna Dari Ilustrasi Gambarnya Gambar Posternya Ya Cukup Jelas Ya Nah Sekarang Tugasnya Sebagai tugas Buatlah Poster Bertema Hemat Air Di selembar Kertas Gambar Berukuran A4 Ya Kurang Kertas HVS Ya Kemudian Fotolah Hasil Pekerjaan Mudah Unggahlah Di Google Classroom Masing-masing Selamat Selamat Berkreasi Selamat Belajar Ya Baiklah Demikianlah Yang bisa Saya sampaikan Untuk materi Poster Pada Kesempatan Kali ini Yang terpenting Adalah Coba Kita Berkreasi Ya Jangan lupa Berdoa Sebelum Dan Sesudah Melaksanakan Tugas Ya Sebelum Dan Sesudah Belajar Jangan lupa Berdoa Ya Selamat Belajar Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih